Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara mengatasi mata merah dan berair Akibat kelas ya, simak Mata merah dan berair akibat kelas ini Biasanya disebabkan karena satu Belum terbiasa ya Orang yang belum terbiasa dengan sinar las Karena sinar las itu kan sinar UV ya Jadi terang banget ya Kalau kita melihat sinar UV Mau sinar las atau sinar matahari secara langsung Itu biasanya suka ada kayak pelater ya Hitam-hitam gitu Nah kalau belum terbiasa Nanti si matanya itu akan lelah ya Kalau udah matanya lelah biasanya menyebabkan rasa sakit Di matanya Yang kedua bisa juga karena Kualitas kawat las jelek ya Kalau kualitas kawat las jelek Biasanya asapnya banyak ya Nah sebenarnya yang menyebabkan mata perih itu dan berair ini Karena asapnya ini ya Kalau asap kena mata itu Maka akan merah dan berair ya Yang ketiga Tidak pakai topeng las ya Orang-orang yang tidak pakai topeng las Itu bisa bahaya ya Bisa terkena asapnya Bisa juga terkena percikan api ya Kalau percikan api Biasanya mengandung gram-gram kecil itu Kalau masuk ke mata besinya itu Bisa menyebabkan kebutaan ya Yang keempat Mata perih juga bisa disebabkan Karena bahan yang dilas itu Antikarat ya Biasanya bahannya stainless steel ya Kalau yang antikarat itu Biasanya kalau dilas itu Asapnya akan banyak banget ya Dan yang terakhir biasanya Karena ngelasnya di ruang tertutup ya Jadi si asap Lasnya itu Tidak mau keluar Dan bisa masuk ke mata Nah Kalau sudah terjadi seperti itu Gimana cara mengatasinya Yang pertama Kalau misalnya si matanya ini Sakit ya Habis ngelas itu sakit Kita bisa mencoba meminum anti nyeri ya Yang kedua Jika matanya perih Itu bisa menggunakan air hangat ya Dikompresin air hangat Tujuannya supaya si air matanya keluar Dan bisa membasahi mata kita ya Karena perih itu biasanya karena Si air matanya kering gitu ya Karena ini Karena asap itu Atau juga untuk memaksa air mata keruat itu Bisa dengan uap juga bisa Uap-uap panas Atau juga bisa dengan minyak-minyak hangat ya Ditaruh di pelupuk mata juga bisa Yang ketiga Jika matanya itu agak bengkak Itu malah dikompresnya pakai air dingin ya Biar si bengkaknya itu kompes ya Bisa juga dengan Biasanya sih kalau itu pakai es ya Di bulan pakai Kain Terus dikompresin Biasanya enakan itu Yang keempat Jika matanya agak mengganjang Itu biasanya sih Karena mata kering juga Bisa juga ditetes dengan air mata Buatan ya Coba cari di apotek air mata Yang Tetes air mata Air mata buatan itu Biasanya nanti Si ganjotnya akan hilang ya Kalau enggak ditidurin juga bisa sih Biasanya kalau ditidurin Nanti akan membilas sendiri Matanya itu Jadi enggak akan kering lagi Yang kelima Jika terkena pertikan api Atau misalnya Kena Sepihan Sepihan logamnya Itu bilas aja ya Pakai air minum Jangan air mentah Air minum Selama setengah jam Dibilas terus-terusan Jika masih enggak keluar Langsung ke dokter aja ya Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Tentang cara mengatasi Mata merah dan berair Akibatlah sih Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih